Suzuki GSX Ini GSX apa bandit nih? GSX S GSX S Oh bukan bandit Oke Kalau bandit? Kalau bandit? Bandit gimana bandit? Oh di dalam Oke bos gondrong katakanlah bandit ya Sedangkan ini GSX yang S ya bre Bukan TPR Dimana yang R itu pake pairing Sedangkan yang S itu gak pake pairing Bedanya cuma itu aja ya Kalau versi gue sih Karena gue ngeliatnya dari Postur luar ya bre Buat kalian yang tau perbedaan antara GSX R dan GSX S ini Atau bandit Itu bedanya apa? Silahkan tulis di kolom komentar Karena gue gak bisa jelasin Karena gue juga gak punya moternya ya bre Kalau gue beli moternya mungkin harus 3 GSX R, S, dan bandit Sedangkan gue gak ada kemampuan Keuangan gue buat Memiliki tiga-tiga unit ini Satu aja gue gak punya Apalagi tiga Oke masih dengan Gue gondrong Beserta Kerabat kerja disini Mudah-mudahan masih sehat selalu Buat kalian yang sudah mengklik video ini Dan diberikan Kemudahan dari segala keinginannya Amin Oke sama-sama om Oke jadi buat kalian juga yang mau datang ke SKR Bisa ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PAWA ya Di 0815-1394-3798 Oke Enmeg akan segera melaksanakan perjalanan pulang Hati-hati om Utamakan keselamatan bukan kecepatan Tapi ngegasnya ngepol yuk Oke kita ini baru saja dibobok Menggunakan kenalpot original ya Dan tampang masih kasar Masih ya Gak ada halus-halusnya Ya mungkin Sama lah Sama muka Bang Brewo ya Gue mau ngecengin dia Brewo Tapi kayaknya lagi Lagi suntuk banget ya Oke sama sama Mukanya Bang Brewo nih ya Tuh masih kasar ya Banyak nyerawannya Oke dimana disini Moncongnya Sedari awalnya dua Cuma karena Ya kita Tipe cowok-cowok setia ya Jadi satu saja Brewo ya Oke Jangan dikanggu Eh pantatin lagi loh Gue colek Nah Sudah rapi Dan kita gak perlu ngerapihin ya Biar yang punyanya yang ngerapihin sendiri Brewo Jangan Kasian Datang jauh-jauh Dari mana? Depok Dari Depok Depoknya mana? Beji 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 Depok Oke tes aja dulu deh Jangan ngomong dulu Tes dulu Oke kita tes jalan dulu ya Berikan kesempatan kepada pemiliknya Buat ngerasain Perbedaannya Antara Yang pertama Dan yang sekarang Yang pertama Belum di Apapain Dan yang sekarang Sudah kita robah Saringannya Dari tadinya original Menjadi Bobokan Rasanya seperti apa Biarkan yang punya berkomentar Weh Suaranya lembut Kalian gak Gak penasaran Oke Sudah putar balik Lembut brewo Suaranya brewo Oke kita Tunggu beliau Sampai Whatsappnya SKR ya Coba akan kita Tanya-tanya nanti Kurangnya apa Kelembutan Atau Kekasaran Apapun Keluhan beliau Apapun Permintaan beliau Wajib Hukumnya Untuk kita Respon brewo Atau untuk kita Laksanakan Dikarenakan Kita disini Gak cuma Cari Uang aja brewo Gak cuma cari untung aja Tapi Amanah lebih baik Amin Oke Masuk beliau Gimana bro Yakin Mas Adam Mas Adam Cukup ini Cukup Yakin Gak ada yang sulit Brewo Langsung cocok Brewo Syukur Alhamdulillah lah Kalau udah cocok mah Jauh-jauh dari Depok Gak cocok nanti Oke brewo Ini karena Masih mukanya Kayak abang gondrong ya Abang brewo Jadi copot aja mang Gak 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 gondrong ya Udah ngumpet Oke Jadi kita finishing dulu aja ya Mudah-mudahan Gak kemagriban ya brewo Gak kemaleman Mudah-mudahan ya Kita bisa Finishing Gak aja Jangan buru-buru Jangan Dicepet-cepetin Intinya Kita Bekerja Sesuai dengan SOP Standar Operasional Standar kita aja ya Jadi kalau diburu-buru Juga takutnya Hasilnya yang kurang baik Tapi nanti Kalau gak diburu-buru Juga takutnya Kelamaan brewo Terus gimana bang Gak tau lah Pokoknya kita tonton aja Sampai dengan selesai Yuk Satu hal yang gak pernah Gue ekpos ya brewo Ya buat gue sih Gak begitu Penting-penting banget Tapi ya mungkin Buat kalian Akan sedikit bertanya-tanya Nah sebelum Pengecatan itu Biasanya Gue gunain Sikat dulu ya Sikat Dibersihin dulu Sikat dan amplas dulu ya Ada pun gak disikat Mungkin di amplas ya Halus Jadi Di video kali ini Jangan Apa ya Jangan bingung Kalau kemarin-kemarin itu Kok hasil cetannya Lebih rapi Halus gitu ya Kayak Mukanya si mamang Yang Apa Yang nyikatin Sedangkan Sebelumnya Kayak muka Muka bang brewo ya Tapi jangan khawatir Kali ini gue Sedikit ekpos aja ya Jadi sebelum Di finishing itu Di amplas Terus diikatin dari Dibuang dari Bakteri-bakteri Dari pemikiran-pemikiran Yang kotor ya Dari Segala jenis Mikroba-mikroba Tuh Di amplas Jadi hasilnya Lebih halus Lebih rapi Kayak si mamang Jangan Kayak Siapa mamang Ketawa loh Mau ngeledekin gue aja Ketawa loh Oke ini Yang jarang gue ekpos Dan di beberapa sambungan Kenapa bisa halus Nanti Satu saat mungkin Akan gue ekpos juga ya Brewo Sedangkan Mungkin Kok ini kan Cuma dicantum aja Kok bisa halus Rasanya Ya Kayak gitu brewo ya Nah ini Kita lagi amplasin Terus kita sikatin Pokoknya Permukaannya Nyampe sehalus mungkin Anggaplah barang ini Barang kita pribadi Atau barang kita sendiri Jangan pernah menganggap Barang ini Barang orang lain Jadi Insya Allah Kita lebih amanah brewo Amin Oke Setelah Di amplas Dan dirapikan Permukaannya Tak lupa Kita siramkan lagi Dengan cet warna Hitam lagi Brewo Biar Lebih rapi ya Teksturnya Biar Lebih Keren lagi Tapi Tidak berubah bentuk ya brewo Alhamdulillah Kita mau pengiriman ya Kebetulan Jadi lagi naik ke unit Insya Allah Mudah-mudahan Nanti Malam Bisa sampai Ketempat tujuan Amin Itu ada beberapa yang Sudah mau diangkut Karena sudah rapi Pesanan orang Dan Begitu juga dengan GSXR ya Assalamualaikum Sebelum Ajan maghrib Mudah-mudahan Sudah bisa kita cek Sonnya ya Amin Masih diangkut-angkutin Untuk bagian dalam Semua ini Pesanan orang Dan orderan orang Nah ini Karena buat menyingkat waktu Brewo Biar gak terlalu Biar gak kemaleman ya Gak kepanjangan Juga videonya Terus Apa brewo Ini udah kepasang belum nih Takutnya belum pasang doang Ntar dulu brewo Tanya dulu sama yang pasang ya Takutnya Ininya belum pasang Nanti Kalau kita hidupin Check engine nya Nyala Jadi lebih baik Kita tunggu aja dulu ya Oke jadi kayak gini Oke mau dipasangin Moncong nya dulu Sama kita nanti Tanya Check engine nya brewo Nah ini moncong nya Original brewo Tuh itu gak tutupnya Mang Lagi di chat Mang Derapiin dulu deh Tanggung ya Biar sekali hidup Penampilannya gak kasar banget Biar lebih halus gitu Jadi kalian tau Rapih atau enggaknya Silahkan tulis di kolom komentar Oke mudah-mudahan Gak kejebak Ajaan maghrib Atau Tidak terpotong Ajaan maghrib Ya brewo Oke karena kan Ini tadi juga udah datangnya sore Dan sepura alhamdulillah Kita Coba hidupin Bisa hidupin Sensor dipasang Sensor Oke langsung aja Jangan banyak basa-basi brewo Takutnya keburu Maghrib ya Jadi Keadaannya seperti ini Alhamdulillah lampunya Ada yang ngerti juga Dinyalain Adalah kayak gini Di RPM berapa dia Langsamnya Oke sudah 0 Di 1500 Kita Ada kabar katanya Di 2000 RPM Ini Merbet berapa ya Kita coba Gak bisa Ini 2000 RPM Kita tahan Biasa aja Gak ada merebet-merebetnya Coba kita 3000 RPM Wow Gak bisa ya brewo Langsung melancing Oke Kita coba cek RPM paling tertinggi Berapakah Sampai 13000 RPM Ternyata Saudara-saudara Oke Cukup lumayan Baik Karena mungkin Engine juga terawat ya Oke Kita dengar Di bagian Kenalpotnya ya brewo Oke Suara Idolnya lembut Langsamnya Alus Digebernya aja Tereak brewo Tapi gak teriak-teriak banget sih Oke Alhasil suara RPM bawah Sudah tahu RPM atas Sudah tahu Coba Ini Ngebul Karena Cet baru Baru di cet aja Baru di cet Dan cetnya baru Baru banget kering Dan alhasil Oke 300.000 RPM Oke Untuk GSHR ES Seperti itu hasilnya Dan kita pamit undur Karena Sudah suasana Sudah mau maghrib Kayaknya Gebir-gebir motor Maghrib-maghrib ya Oke Gue dari SKR Singecos Beserta kru Serta kerabat kerja Yang bekerja disini Pamit undur Sampai jumpa Di lain waktu dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang palsu Ajan sudah mulai Kedengeran brew Oke Wabilahitopikulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomatik Indonesia Hati-hati penipuan Dan barang palsu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax